Periode 1 tahun 2024, pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 Mei 2024. Hadirin yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan ini. Sri Wani Amelia Simangunso. Mesika Dharma Saragi. Ahmad Tarihoran. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Terbuka Beledal. Terima kasih banyak. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan bisuda periode pertama. Ada sekitar 400 bisudawan dari 33 kabupaten kota. Artinya, di sini kami mengakomodir para masyarakat Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan pendidikannya ke kualitas yang lebih baik lagi. Nah, saat ini tadi pertanyaannya terkait online. Semua segala sesuatu yang sudah berbasisnya online. Oleh karena itu, kami dari Universitas Terbuka Medan merupakan salah satu perkuan tinggi negeri yang berbasis digital dan juga terbuka serta jarak jauh. Dan leading untuk bisa membantu masyarakat di Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan kualifikasinya dari Kejianan Satyana Magister Hingga Dota. Nah, harapan-harapan yang belum terkait teman-teman sudah dimimpin dari hidup makanan secara ini. Oke, yang pasti, yang pertama harapannya terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan memilih kami Universitas Terbuka. Karena dengan demikian mereka mempercayai bahwa kami sebagai salah satu pijakan dasar untuk mereka bisa meningkatkan karya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap setelah lulus dari Universitas Terbuka, ini adalah sebuah awal. Mereka bisa berkontribusi di masyarakat lebih baik lagi dan bisa meningkatkan lagi kualifikasinya. Setelah selesai S1, bisa lanjut ke Magister, sampai juga nanti di dalam program dokter. Kemudian, apa yang ada pesan untuk para alumni, para alumni, para alumni, dan para alumni? Oke, yang pasti, yang pertama pesan saya jaga nama baik Alma Mater Universitas Terbuka. Kemudian, yang kedua, berkontribusi maksimal untuk wilayahnya masing-masing. Di sini beragam profesi, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai hukum, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya berharap, melalui pendidikan di Universitas Terbuka Medan ini, mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, dan juga bisa meningkatkan tarap hidupnya, dan juga bisa meningkatkan wilayahnya dengan lebih baik lagi. Untuk jumlah mahasiswanya, Pak? Oke, saat ini di Universitas Terbuka Medan, kita memiliki 20 ribu mahasiswa dari 33 kabupaten kota. Yang wisuda hari ini, Pak? Yang wisuda hari ini, sekitar 400. Dari 600 SK Udusium yang tiga kali, ini sekitar 400 wisudawan. Sekalian yang magister juga, ya, Pak? Ya, betul. Dan kebetulan kita ada dua jenis wisuda, wisuda di UT Pusat dan wisuda di UT Daerah. Nah, UT Pusat itu nanti yang terbaik, sisanya yang ada ini bisa ikut di UT Medan. Terima kasih, Pak. 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 Muammar Hadi Taufik Kris Nadi Zatmiko Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih.